Kelapertan, hmmm, kue yang satu ini memang terkenal kelezatannya. Sekali mencicipi, dijamin akan sulit melupakan rasanya yang sangat bunyi. Kelapertan, hmmm, kue yang satu ini memang terkenal kelezatannya. Sekali mencicipi, dijamin akan sulit melupakan rasanya yang sangat bunyi. Kue kelapa, demikian terjemahan bebasnya. Dikenal pula sebagai hidangan yang wajib ada dalam setiap acara di kalangan masyarakat Manadu Sulawesi Utara. Salah satu pembuat kelapertan adalah Hana. Berbekal warisan resep dari kerabannya, Hana dan sangguna nekat membuka usaha kelapertan. Dua tahun sudah, ia melakoni pembuatan kue ini. Oh, ini penggunaan dulu yang mencari saya, banyak makanan manadu, gitu lah. Terus, salah satunya kelapertan. Terus, aku melihat, wah, ini bisa jadi satu. Terus, aku berhasil diri kelapertan, bukan dari bagian dari masyarakat Manadu, gitu. Ya udah, terus aku coba jualin dengan kasih sampel ke teman-temannya Oma, gitu. Terus, kok pada suka, kok pada mesen, gitu kan. Terus, ya udah, aku pikir, kenapa nggak jadiin suatu bisnis serius lah, gitu, buat keangkat kelapertan. Meski sudah menjadi menu wajib di kalangan keluarganya, Hana tak menyangkal kalau penggemar kelapertan masih agak terbatas. Tapi justru itulah tantangan yang tidak ditaklukannya. Pertama, kalau dari kelapertannya sendiri, pengen lagi punya tempat. Masa gede, kecil, gitu ya. Tapi orang bisa duduk di sana, minum, bukan kelapertan, ada yang lain. Yang lainnya, itu pengennya juga dari Indonesia. Kenapa, tapi, nggak apa, gitu. Saya pengen mengemasnya, kalau sekarang, lak, 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 kan udah modern, dikemasin sekarang. Kalau aku kemasnya, gitu. Udah nggak terlalu rumahan banget, gitu. Aku juga pengen yang dari masyarakat Indonesia, atau indonesia lain pun dikemasin dalam modern, lebih kaya. Kita siap untuk buka di Malaysia, gitu. Jadi lebih internasional lah. Udah nggak terlalu kumit-kumit banget. Kepada tim Jelang Siang, ia menunjukkan cara pembuatan kelapertan andalanya. Pertama, kelapa muda yang menjadi bahan dasar kelapertan ini dipotong kecil-kecil. Saat memotong, harus menggunakan sarung tangan. Karena jika terkena keringat, akan mempengaruhi rasanya. Cara memasaknya cukup sederhana. Tepung yang telah dicampur dengan air, susu cair, susu kental manis, dan mentega, dimasak di atas api sedang. Setelah itu, telur yang sudah dikocok dicampurkan ke dalam adonan tersebut. Lalu ditambahkan gula dan bubuk vanili. Kemudian kelapa yang telah dipotong-potong pun ikut bergabung. Sudah jadi? Tunggu dulu. Sebelum siap dihidangkan, kue manis dan lembut ini harus didinginkan terlebih dahulu selama 4 jam. Setelah ditambah rum kue secukupnya, baru dimasukkan ke dalam loyang sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, barulah kelapertar siap untuk dipasarkan. Agar kelezatannya tidak berubah, kelapertar harus selalu berada dalam keadaan dingin. Namun bagi Anda yang ingin membawa kelapertar ini untuk oleh-oleh keluar kota, Hana telah menyiapkan cara khusus. Kelapertar ini akan dibungkus dengan kertas plastik gedap udara, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang telah diberi blue ice atau dry ice. Kelapertar milik Hana kini bisa dinikmati di berbagai pusat pertokaan di Jakarta. Tak hanya rasa original, kelapertar Hana punya macam-macam rasa, seperti coklat dan keju. Namun pilihan terbanyak pelanggan tetap pada rasa original. Rasanya dingin, manis, serta keharuman rumnya benar-benar sungguh di roda. Menurut kita juga pasti tidak bisa berhenti mempunyai potongan penari, kismis, dan kelapa di dalamnya.